Manusia sudah sejak lama melakukan tindakan transaksi berjualan. Mulai dari zaman prasejarah, menggunakan barter, mulai dikenalnya mata uang, hingga menuju masa depan yang lebih modern lagi. Perkembangnya proses transaksi ini bergerak pesat mengikuti perubahan zaman dan modal komunikasi. Pertama kali itu manusia memenuhi kebutuhannya dengan mencari makan dari alam. Jadi dia mengambil dari tanaman dan untuk daging dia bergurus, seperti itu. Setelah itu mereka ada yang namanya beternak dan bertanak, bercotok tanam. Dan setelah itu ada kebutuhan ketika dia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang dia inginkan atau dia perlukan. Akibatnya ada yang namanya barter. Nah lama-kelamaan barter itu menjadi sulit. Kenapa? Untuk satuan ukuran itu bingung. Lama-kelamaan ada ukurannya, satuan ukurannya. Yang resmi, yang dianggap oleh masyarakat itu diakui sebagai alat tukar. Lama-lama ada uang. Proses perdagangan ini kemudian berkembang pesat dengan adanya keberadaan internet. Keberadaan internet ini merevolusionalisasikan proses transaksi melalui dunia maya. Hingga kemudian sekarang mayoritas proses perdagangan dilakukan melalui internet. Internet merubah cara orang bertransaksi. Terjadi penambahan kasus positif sejumlah 4.634. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebutkan. Positif COVID-19 naik hingga 5 ribu lebih dalam sehari. 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Sudara pemerintah memproyeksikan skenario berat dan paling berat saat pandemi virus corona terhadap penambahan kemiskinan dan pengangguran. Skenario paling berat akan ada tambahan 3,78 juta orang miskin dan penambahan pengangguran 5,23 juta orang. Dengan datangnya pandemi ke kehidupan kita, bagaimana kita bisa bertahan hidup? Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan proses perdagangan. Biasanya proses perdagangan ini menggunakan uang. Pada zaman sekarang perdagangan biasanya kalau zaman dulu harus ada tempatnya pasar, sekarang pasarnya bisa pasarnya di dunia maya. Perdagangannya juga dulu harus menggunakan uang, uang karta, uang cash. Tapi sekarang tidak seperti itu. Perdagangan dengan uangnya ada uang digital dan uang lainnya. Dan pasarnya pun sekarang bukan hanya orang harus berhadapan, tapi kita bisa berjualan atau bertemu atau membeli barang di tempat yang kita tidak pernah ketemu dengan penjualannya. Budaya transaksi dengan menggunakan internet juga dirasakan oleh salah satu pemilik UMKM di Bogor, Natasha Garnis. Pemilik sebuah coffee shop dan salon yang baru saja buka di masa pandemi. Nama coffee shop aku Astrologi Cafe & Co. Nah kan setiap zodiac itu mempunyai ciri khas atau karakteristik masing-masing orang kan. Nah aku tuh pengen dari karakteristik orang-orang itu, mereka tuh bisa kumpul di sini gitu. Dari kegagalan aku yang lalu, aku pengen ngeberaniin diri buat buka usaha baru gitu. Tapi challenge-nya ya itu di pandemi ini. Dan karena kan di umur aku sekarang ini kan udah gak enak kan kayak minta uang sama orang tua. Jadi aku mau berjuang gitu lah untuk gimana sih caranya aku membanggai orang tua aku dengan uang aku sendiri, dengan kerja karas aku sendiri. Selain Natasha Garnis, ada juga pemilik UMKM di Cilegon, Risma, pemilik usaha makanan yang juga memulai usaha di tengah pandemi. Awal jualan itu dimulai bulan Juni 2020, waktu awal-awal quarantine atau pandemi masuk ke Indonesia itu. Bisa dibilang waktu itu karena ngisi waktu luang aja ya, karena kan karantina ya. Gak boleh kemana-mana, kuliah juga libur atau online. Lagi hobi masak juga waktu itu. Jadi waktu iseng-iseng bikin pagi brownies, terus dibagiinkan ke teman-teman, terus mereka bilang enak. Yaudah kenapa gak sekali dijual aja gitu ngomongnya. Kedua pemilik UMKM ini sama-sama memulai usaha mereka di tengah pandemi. Bagaimana dengan dampak UMKM lainnya? UMKM yang memang terjebak dengan krisis ini gitu di awal-awal, apalagi di awal-awal bulan Maret, bulan April gitu ya, mereka betul-betul terburuk. Tetapi kemudian di satu sisi banyak juga UMKM yang berkembang atau bahkan bermunculan UMKM baru gitu ya. Jadi bagi mereka yang memiliki inovasi dan mudah beradaptasi, maka mereka bisa mengikuti tren pandemi ini dengan baik. Memang di saat krisis ini, di saat pandemi ini kita perlu kreatif ya, perlu kreatif melihat peluang, sehingga UMKM itu harus berani berpindah ya, berpindah melihat peluang apa yang ada gitu. Sebenernya UMKM itu sangat penting ya, sangat penting di perekonomian Indonesia, perekonomian luar negeri itu sangat penting. Dia membutuhkan safety net sebenernya. Jadi sebenernya kalau dilihat UMKM itu sangat besar peranannya di era digital ini. Kenapa? Sekarang banyak sekali angkatan kerja itu sudah banyak yang shift dari perusahaan ke digital. Dari perusahaan ke UMKM yang menggunakan digital. Untuk bertahan di kondisi ini, kita perlu untuk beradaptasi dan mengembangkan peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Jangan pernah takut untuk memulai, jangan pernah takut untuk gagal, karena kegagalan itu bakal membuat kalian itu jadi lebih baik ke depannya. Jadi untuk UMKM tetap bertahan, karena proofnya UMKM itu adalah inovasi. Mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini makin lama, makin kuat. Dan ketika sudah selesai pandemi ini, kita ekonomi jalan dengan baik lagi. Dan UMKM bisa membuat negara kita jauh di baju di baju yang lain. Jangan putus asa, krisis pas dibut lalu, tetapi mari kita lihat peluang ini, pandemi ini sebagai peluang. Karena pasti selalu ada peluang. Yang penting kita jeli dan kita sensitif dengan berbagai macam kesempatan-kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.